Presiden Jokowi Dodo terlihat menggunakan pakaian yang berbeda dari biasanya ketika akan bertolak ke Tokyo, Jepang. Jokowi terlihat menggunakan dasi yang mencolok berwarna kuning, bukan berwarna merah. Ketika ditanya mengapa Jokowi menggunakan dasi berwarna kuning, Jokowi hanya menjawab spontan tidak tahu. Lalu melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menjelaskan bahwa Jokowi kesulitan mencari dasi jadi yang ada saja dipakai. Sebelumnya diketahui, Jokowi bertolak ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember 2023. Jokowi bertolak dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Di Jepang, Jokowi menyebut akan ada tiga acara utama yang dihadiri. Jokowi juga akan bertemu dengan PM Fumio Kishida untuk membahas kerjasama ekonomi, infrastruktur, transisi energi, mineral kritis, dan juga kerjasama maritim. Selain itu, Presiden Jokowi dan PM Kishida akan memimpin KTT Perayaan 50 Tahun ASEAN Jepang yang mengangkat tema Golden Friendship, Golden Opportunity. Jokowi kemudian diagendakan kembali tiba di tanah air pada 19 Desember 2023. Jokowi kemudian diagendakan kembali tiba di tanah air pada 19 Desember 2023.